Halo guys, balik lagi bersama Mr. Rokto, sangat amatir Pada kesempatan ini, gue bakalan ngasih tau kalian sesuatu hal yang hebat mengenai Youtube dan juga menjadi Youtuber atau Content Creator. Yang pertama adalah ketika kita tidak memiliki konten apapun untuk kita upload, seperti gue sekarang ini, ini yang kita lakukan kita semua kembalikan kepada Youtube karena Youtube itu mengetahui segalanya jadi, kita tinggal cari cara membuat konten ketika tidak ada konten oh, langsung muncul 3 hal penting dalam membuat konten terus ada kalau bisa, kenapa di Youtube Indonesia jarang ada konten edukasi acara membuat konten viral di medsos, cara dapat banyak view, eno bening siap, dari eno bening ambasador Youtube yap, gue lagi coba angle kamera baru untuk vlog gue komentar di bawah, apakah kalian suka apa enggak dan mohon maaf atas ketememan gue hai singham, gue eno bening dan kali ini gue akan menjawab pertanyaannya oke jadi, gue lagi nyoba enggak, enggak kamera gue disitu kalau misalkan kalian punya komentar silahkan komen di bawah yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman untuk web series belajar Youtube dan kita subscribe dulu dan like apakah kalian tahu, gimana sih para Youtuber Indonesia yang udah terkenal mendapatkan banyak view nya? emangnya video lo? ngedit aja gak niat berharap view banyak itu ngedit aja gak niat berharap view banyak kayak video ini tapi tenang saja karena disini ada paman ini yang akan membantu kalian menjadi seorang Youtuber sukses seperti janji saya di awal membuat channel ini gue asumsikan dulu video kalian itu udah rapi layak ditonton kalau video kalian gak layak ditonton semua tips ini gak bakal berguna dengerin kalau misalkan video ini gak layak ditonton itu tipsnya gak bakal berguna jadi gue yakin ini tips gak bakal berguna sebelum orang-orang nonton video lo yang terlihat oleh orang-orang itu adalah thumbnail, judul, dan durasi video kalau lo bikin thumbnailnya gak bagus kaca kadu, tumpukin semua karakter gak jelas orang bingung ini apaan saran gue bikin thumbnail yang jelas bener-bener mendeskripsikan apa isi video lo bikin thumbnail yang jelas dan gimana caranya itu bisa mendeskripsikan isi dari video ini gue bingung thumbnailnya kayak gimana ya mungkin nanti jadinya kayak ya lanjut berikanlah judul yang gak terlalu panjang dan cukup mendeskripsikan video lo ketika judul dan thumbnail lo itu menarik apalagi ikutin trending orang gak ragu untuk klik sehingga lo dapet viewer baru gitu loh ca judulnya harus yang menarik dan itu sesuai trending sedangkan judul ini gak ada menariknya sama sekali jangan pernah lo kasih judul-judul misleading atau thumbnail-thumbnail misleading lo tambahin foto tete lah judulnya lo kasih seksi girl-seksi girl lah youtube sangat sensitif dengan misleading data sekarang jadi siap-siap video lo bisa kena band kalo lo ngaco-ngaco ngasih metadata apa itu metadata? ya tadi judul deskripsi dan lain-lain mungkin itu jadi banyak banget sekarang youtuber-youtuber yang istilahnya si clickbait ya entah itu dari judul sama thumbnail tapi untuk video gue gak ada sama sekali murni karena gak ada konten nanti akan gue bikin video khusus lagi untuk membahas ini lebih dalam 2 follow trend kenceng banget follow trend follow trend oke follow trend karena gue bikinnya ini gak nge-trend jadi skip 3 set gue masih share di line official walaupun ini jangan lupa subscribe juga gini caranya ya ini pasti terakhir kita harus campaign campaign promosiin youtube kita sendiri gak mungkin kan youtube orang lain jangan lupa subscribe aktifin notifikasi checklist save udah gak bisa klon dulu salam